Pemirsa Direktur Prasarana Direkturat Jenderal Perkereta Apian, DJKA diduga telah menerima suap sebesar 1,2 miliar rupiah yang diduga uang suap tersebut digunakan untuk tunjangan hari raya atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 10 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Ditjen Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan. Salah seorang dari 10 tersangka tersebut adalah Direktur Prasarana Direkturat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA, Harno Trimadi. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan, Harno diduga terlibat suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2018 hingga 2022. Johanis Tanak menyebut, telah terjadi rekayasa lelang di balik penentuan pelaksana proyek hingga pemenang tender dalam proyek pembangunan perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra senilai 1,1 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, diduga uang tersebut digunakan untuk tunjangan hari raya. Dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan. Adapun konologis penangkapan dapat kami jelaskan sebagai berikut. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Transsoisi Selatan, terdapat ugaan rekayasa lelang yang di lelang dan tindak bidana untuk memenangkan, tindak bidana korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu pada Direktora Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan. Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra senilai 1,1 miliar penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya digugah untuk tunjangan hari dua atau THR. Oh, tunjangan hari raya. Eh, bukan tunjangan hari dua, sorry. Tapi emang tanggal tua ntar hari raya. Udah tanggal tua. Udah tanggal tua menjelang hari raya. Udah gak apa-apa? Ini sudah karena jika jam sudah pagi ngantung.